Penyidik senior KPK Novel Baswedan menilai aksi teror terhadap aparat penegak hukum negara tidak boleh dibiarkan. Novel khawatir hal itu berdampak pada kinerja penegakan hukum dan untuk itu pembentukan tim gabungan pencari fakta dipandang penting. Saya tetap berpandangan bahwa peristiwa yang begini tidak boleh dibiarkan karena efeknya berbahaya apabila ada serangan terhadap aparatur penegak hukum atau aparatur negara yang sedang bertugas dilakukan serangan dan itu tidak terungkap tentu ini berbahaya. Saya berpandangan bahwa sebaiknya hal begini sebisa mungkin harus terungkap. Oleh karena itu diantaranya saya dan rekan-rekan tim kuasa hukum dan beberapa aktivis menyampaikan untuk dibentuknya tim gabungan pencari fakta. Kenapa? Itu adalah perhatian yang lebih. Kita ingin memberikan dukungan juga kepada penyidik Polri agar bisa mengungkap itu. Kurang lebih begitu. Apakah itu membuat saya kemudian menjadi pesimis atau menjadi kecil hati dan lain-lain? Saya tidak ingin seperti itu. Karena tentunya saya berharap setelah saya bisa sembuh atau setidak-tidaknya pengobatan sudah selesai berjalan dengan optimal, saya bisa melakukan tugas-tugas atau berbuat yang banyak lagi dan itu butuh optimisme.